Halo Sharklings, balik lagi di channel KokoHew Kali ini kita mau bahas sesuatu yang baru dari Beyblade Burst Ya seri baru ya Dan pastinya Beyblade baru Jadi gak usah lama-lama Ini waktunya Unboxing Nah ini kita dapat paket dari si cepat Ini KokoHew Kemarin PO dan baru dateng Gak perlu lama-lama Kita langsung buka aja KokoHew kemarin pesen Di topet Fransi Dale Ini dia Kita mau bahas Bey baru Vanish Vavnir Tapper Kick 3 Ya Armornya kayak armor Boxnya agak sedikit penyok ya teman-teman Gak apa-apalah Ini satu KokoHew mau unboxing hari ini Dan satu ini adalah price dari Olive Cup yang ada di tanggal 19 nanti ya teman-teman Oke gak perlu lama-lama Ini kita simpen dulu Kita buka yang ini teman-teman Kemarin lah pisau ajaib Ini bekasnya Oke Nah Ini sebelum kita ke Unboxingnya Ini ada Tambahan part ya buat Belial F Gear kalau gak salah Gear F F Gear yaitulah Vanish Eh Vanish Vavnir Gear lah Terus Ini dia Cara pasang BDB Seperti biasa Kita ke belakang dulu Disini ada Vavnir Jeep Terus Vanish Gear Ini Armor 3 ya Terus Disnya Tapper Drivernya Kick Seperti biasa Gimmicknya Vavnir itu Spin Steel Dan ini Kalau dipasang F Gear nya ke Belial Nanti penampakan dari atas Itu ada foto dari Kak Steven Nanti KokoHew kasih Gimmicknya KokoHew selamat menikmati 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 dan ini bahannya agak sedikit keras oke good dan ini kayaknya 8 lah biasanya driver biasa itu 7 09 salah 9,3 kita rakit aja dulu gimana tadi gini ya ya ini tiga ya ada aksennya begini tiga kalau kemarin sempat ada teaser sempat ada yang bilang BDB itu gak berat itu kayaknya huaks ini BDB ini juga berat-berat loh temen-temen kalian jangan salah oke ini kita cek satu B beratnya berapa kirain 74 tadi ini ataupun 71,5 ini lumayan berat loh temen-temen jadi BDB ringan itu tipu-tipu oke ini dia udah jadi kalian bisa cek preview di rotary stand ini dia oke temen-temen itu dia tadi display-nya dan ini F-gear-nya kayaknya cuma bisa di belial ya pokokyu kurang tahu kayaknya cuma bisa di belial oke nanti kita pasang di belial aja sambil bikin konten selanjutnya kita mau cek spin time dulu ya temen-temen spin time dari vanish fast trend ini kira-kira bakalan lama atau enggak kita masukin stadium dulu agak kurang balance ya menurut kokoyu soalnya ini agak goyang-goyang dan mungkin stadiumnya juga belum dibersihin makanya agak lama kita cek aja kalau kemarin itu ragnarok bisa tembus sampai 3 menit hampir 3 menit atau 3 menit lebih gitu ini kayaknya gak nyampe deh mungkin kokoyu kurang kenceng juga kali nge launchnya ya nah itu dia keliatan banget gak balance atau mungkin masang armornya salah kokoyu juga nggak tahu kita lihat LAD-nya deh LAD-nya cukup bagus sih kalau menurut kokoyu ya waktu dia miring dia ketahan sama piringan di kick-nya ini ya oke mungkin secara build quality ini lumayan bagus dan ya keren sih desain disc taper-nya juga keren so ini dia Vanish Vavnir Tapper Kick 3 buat temen-temen yang pengen beli bisa langsung ke tokpad-nya Franzi Dell nanti linknya kokoyu taruh di deskripsi kalau kalian punya pertanyaan atau request kalian bisa langsung aja drop di kolom komentar di bawah atau ke sosmednya kokoyu dan bijekers kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax